Sebagai rangkaian perhelatan akbar, The Legend of Pongtiko, penghimpunan masyarakat Toraja Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menggelar Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing dan Katarak di Rumah Sakit Elim, Toraja Utara. Bekerjasama dengan Smile Train dan Rumah Sakit Elim, Bakti Sosial ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 4 hingga 8 Juli 2024. Ada banyak kegiatan yang dihidupkan, tapi kegiatan The Legend of Pongtiko ini secara dapat dikatakan bahwa untuk membangkikan 2-4 peti generasi muda Ketua Panitia Dr. Hebe Bombang Sapan menjelaskan bahwa Bakti Sosial ini mendapat dukungan dari berbagai pihak Termasuk RS PAD Jakarta, Smile Train dan Ahli Mata dari Makassar dan Toraja. Dokter kita tidak dapat dukungan dari dokter yang bekerja dengan RS PAD ya Tadi ada 4 orang dokter, 3 dokter bedah plastik, 1 dokter anestesi Dan penata anestesi dan perawat bedah ada jumlahnya 15 orang Jadi 4 dokter spesialis bedah plastik dan anestesi dan perawat dan penata anestesi Antusias masyarakat terhadap Bakti Sosial ini sangat tinggi Pada hari pertama tercatat 45 pendaftar untuk operasi bibir sumbing dan 50 pendaftar untuk operasi katarak Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga di hari terakhir kegiatan Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat Terutama para keluarga yang memiliki anak dengan kondisi bibir sumbing dan lansia yang mengalami katarak Salah satu orang tua pasien operasi bibir sumbing mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya atas terselenggaranya Bakti Sosial ini Dia berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan Saya berharap kegiatan, terima kasih uh genug yang diperkirakan Operasi bibir sumbing pada bakti sosial ini didominasi oleh anak-anak Sedangkan operasi katarak lebih banyak diikuti oleh lansia Hal ini menunjukkan bahwa PMTI berkomitmen untuk membantu masyarakat di semua kalangan usia Bakti sosial operasi bibir sumbing dan katarak ini merupakan wujud nyata kepedulan PMTI terhadap kesehatan masyarakat Khususnya di Toraja Utara Yudi Kurniawan mengabarkan dari Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan